Permasalahan batas wilayah kota Pontianak dengan Kabupaten Kubur Raya dinilai sudah jelas diatur oleh Permedagri No. 52 Tahun 2020. Dengan jelasnya status batas wilayah tersebut, masyarakat yang menetap diminta segera mengurus berbagai dokumen kependudukan. Masyarakat yang berada di batas wilayah kota Pontianak dan Kubur Raya, khususnya yang masuk di wilayah Desa Ampera Raya dan Desa Ambawang diminta tunduk dan taat terhadap Permendagri No. 52 Tahun 2020. Kepala Didas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Distub Capil Kota Pontianak, Erma Suryani meminta masyarakat dapat segera menyelesaikan pengurusan dokumen kependudukan. Karena menurutnya masih banyak warga terdampak Permendagri tersebut yang belum menyelesaikan permasalahan kependudukan, seperti proses perpindahan status dari kota Pontianak ke Kubur Raya. Dampak buruk yang terjadi dicontohkannya seperti pada proses pencocokan dan penelitian atau coklis yang dilakukan oleh petugas KPU beberapa waktu lalu, yang sempat diwarnai banyaknya akses penolakan dari warga setempat. Kalau kita hundukkan kepada peraturan tersebut, maka secara administrasi kependudukan juga harus disesakan. Namun dinyatakan dilakukan itu belum semua warga yang terdampak Permendagri No. 52 Tahun ini melakukan proses pindahan dari kota Pontianak ke Kubur Raya. Erma mendegaskan disduk capil kota Pontianak dalam penyelenggaran pelayanan kependudukan berpegang teguh dengan Permendagri No. 52 Tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih.